Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memetakan titik krusial banjir pada Senin kemarin dan penyebabnya. Anies sendiri meninjau langsung ke lokasi saat banjir terjadi di Duku Atas dan Jalan Katot Subroto. Di Duku Atas, Jakarta Selatan, ketinggian air mencapai 1 meter. Anies menyatakan penyebab banjir ini karena pompa di Duku Atas tidak berfungsi. Dan laporan yang sudah masuk ke Dinas Sumber Daya Air DKI sejak akhir Oktober lalu belum kunjung di tindak lanjuti. Di seluruh Jakarta sendiri ada 145 rumah pompa yang berisi 52 pompa stasioner dan 150 pompa mobile. Selain itu penyebab banjir di titik lain seperti Gatot Subroto dikatakan karena aliran air terhambat pembangunan proyek infrastruktur di Jakarta. Di beberapa daerah yang seperti Gatot Subroto daerah selatan yang terjadi genangan cukup tinggi, kuningan dan lain-lain itu saya sudah komunikasi cek langsung bahkan kita lihat ke lapangan masalahnya adalah karena sebagian dari tali air, sebagian dari tali air itu terhambat oleh proyek-proyek yang sedang berjalan, baik MRT, LRT maupun proyek yang lain. Nah menurut Pala Dinas Sumber Daya Air, kita koordinasi terus, mereka sudah berkali-kali mengingatkan soal ini.